Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rifinaldo Channel guys Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Aku mau berbagi ide, inspirasi lagi ke kalian semuanya Buat kalian yang pengen buka usaha sendiri di rumah ya Khususnya usaha angringan, maru kopi, ataupun kedai kopi, bahkan kopi shop ya Tapi di desain kali ini teman-teman Ini semacam bentuk kafe sederhana ataupun kedai kopi Ini juga masuk teman-teman Dan ini hanya memanfaatkan lokasi teras depan rumah saja guys ya Yuk langsung saja simak videonya bagaimana desainnya Oke teman-teman, jadi ini nampak dari samping ya untuk lokasinya Karena di depan ini sudah langsung jalan raya guys ya Kemudian di sini, ini rumah ya Ini masih rumah bukan ruko, bukan apa, memang benar-benar nyata rumah Dan dapurnya ini ada sebelah sini teman-teman ya Itu bisa teman-teman cek yang ada bannernya Misalnya lokasi dapurnya guys Dan di depan sini teman-teman Ini hiasan, apa itu tumbuhan Tumbuhan yang apa ini namanya Mungkin ada yang tahu silahkan komen Jadi bentunya ya jatuh kayak gini guys ya Ini memang banyak yang memanfaatkan tumbuhan ini untuk desain di depan Cafe ataupun kedai kopi Bahkan warung kopi teman-teman ya Ini menggunakan tumbuhan kayak gini Saya juga nggak tahu apa namanya Untuk di depan ini parkir ya Teman-teman bisa teman-teman cek Sebenarnya mobil juga bisa Karena di sini juga masih ada lokasi teman-teman Untuk parkirnya masih ada stand di sini Sampai sana ini sepeda Dan untuk di sini Di depan, di sini di atas juga masih sama Menggunakan rumputan ini ya teman-teman Untuk menambah biar lebih Menyerupai cafe Ataupun kedai kopi guys ya Kemudian Untuk yang Ini sebenarnya ada dua rumah ya teman-teman Ini rumah yang satu Dan di sana rumah yang kedua Jadi mungkin ini bisa jadi satu rumah Cuma Dua rumah Cuma yang punya satu mungkin ya teman-teman Saya juga kurang paham Dan untuk atapnya Itu menggunakan galvalum Bisa teman-teman cek Dan bahkan di sini ditambah Mungkin di sana yang awal Dan di sini yang tambahan Bisa teman-teman cek itu ya Tambahannya Dan di atas juga Cukup tambahin lampu kayak gini saja teman-teman Dan lampu hiasan kayak gitu Dan untuk dapurnya bisa teman-teman cek itu Di sebelah kanan ini ya Sebelah kanan rumahnya Dan bahkan ini pagarnya masih ada di sini guys ya Di depan sini yang rumah sini Mas Apa itu Bisa teman-teman cek bentuknya Pagarnya itu ya di atas Ini menjadi Bar shop Bayangkan teman-teman ya Dan bar shopnya ini ya lumayan Luas Karena ini Setengah rumahnya Dan di sana memang Desain rumahnya Kalau teman-teman Apa itu Detail itu ya Itu yang foto Sebenarnya cendela itu ya Yang ada tulisan Rujak soto itu cendela Cuma di Apa itu ditutupi banner Akhirnya ya Jadi seperti itu guys Tidak terlihat itu rumah guys Kemudian bar shopnya Ini menggunakan kayu saja Untuk membatas Untuk pelayanan juga di sana Itu teman-teman ya Nah itu Dan menu juga ada di atas Bahkan Cendelanya di sana itu full Ditutupi banner guys Untuk dekorasinya bar shop Mungkin teman-teman bisa cek Sangat Simple Praktis ya Semuanya menggunakan kayu guys Di sini Bahkan kerameknya ada Saya gak mendekat Karena di sini ada Musiknya teman-teman Takutnya nanti copy rack Terus di sini meja Dan mejanya pun masih Ya Seperti ini Buat sendiri teman-teman Dan mejanya menggunakan keramek Emang enaknya Menggunakan keramek ini Cara membersihkannya itu gampang guys Dan meja duduknya juga Simple Juga pakai kayu Di sini juga sama Dan Di sebelah sana teman-teman Ini Kursi rumah Itu ya Jadi teman-teman cek Kursi rumah Dan mejanya juga Sama dengan kayak gini guys Kemudian Untuk yang bagian tengah ini Ada hiasan Pohon juga Ada bambu kuning Dan di tengah-tengah sini Ada tempat cuci Cuci tangan ya Karena di sini Konsep kedai kopi Atau cafe ini masuk Teman-teman Karena apa Jadi disini juga Gak hanya Apa itu Makanan ringan Tapi juga ada makanan berat Kayak gitu Jadi Sudah masuk kategori Rest apa Cafe Dan juga Masuk juga kedai Teman-teman Masih apanya sama Nah di sini Jadi di depan Yang sini ada Anonya guys Ada Kursi L lagi Dan disana juga Teman-teman bisa teman-teman Cek di sebelah sana Jadi Sebelah sana Di depan rumahnya Juga dikasih hiasan ya Dikasih hiasan Untuk Apa itu ya Lukisan-lukisan Kayak gitu teman-teman Dan dibuat lesehan Kalau yang rumah satunya Ini dibuat lesehan Kita lihat ya Dari sini Saya tampak dari depan Dan di depannya juga Parkiran sepedanya Teman-teman ya Tuh Saya teman-teman cek Itu ya Masih tanpa rumah sekali Teman-teman Bahkan disana Tidak ada Bendernya Itu masih ada jendelanya Teman-teman Dan parkirnya disini Dan kemudian Di atas Galvalum ini Ini juga dikasih Hiasan-hiasan Teman-teman Untuk memperindah Atau Ya Suangsa Tempat makan Restoran Restoran Dan untuk lampu-lampunya Ini lampu bambu Kita masuk ke sana Ini lorong Rukah yang Pembatas rumahnya Dan disini Juga ada meja Teman-teman Bisa teman-teman cek Ini samping rumahnya Juga ditambah Hiasan-hiasan Kayak gini Ini rumah Disulap menjadi Apa itu Kedekopi Ataupun Restoran Ini guys Cafe Ini tempat duduknya Jadi sangat sadu Sekali teman-teman Barangkali yang Pengen duduk disini Juga bisa Ini mejanya juga ada Ini Pas disamping rumah Bahkan sampai Di belakang rumah ini Dimanfaatkan teman-teman Nah itu Ini memang Di desain Apa Di desain Khusus ini teman-teman Disulap menjadi Restoran Bahkan ini Lebih bagus ini Teman-teman Di belakang rumah ini Dimanfaatkan juga Untuk tempat duduk Wah mantap Mantap Bahkan juga Popohonan juga ada Ini baru ini Sebenarnya Yang diboyang di belakang Ini teman-teman Karena aku tau Tempat ini Sudah mulai kuliah Aku sudah pernah Kesini Bahkan disini Juga dikasih salon Satunya Untuk yang Bagian belakang Sini Jadi lebih sadu Sini teman-teman Dan untuk Pagar-pagar Khusus Khusus Apa Tumbuhan Untuk Pagarnya Kalau menggunakan Kayu mungkin Atau bambu Kurang rapi Mungkin ya guys Makanya disana Pake Bambu Atau Tumbuhan yang lain Mantap Jadi desainnya Gini aja guys Saya teman-teman cek Sebenarnya teras biasa Cuma ini Dilukis warna ini Ini lukisan ini Cat ini guys ya Bukan Bukan Alami ya Tapi cat Dan ini Anu biasa Plasteran biasa ini guys ya Seperti biasa Disini juga ada Lampu-lampu Teman-teman Sampai kesana itu Bisa teman-teman cek Jadi ini Kalau malam Lebih sadu lagi Dan disana juga Ada sih Sebenarnya masih Lokasi sana Bisa dimanfaatkan Sana juga Karena mungkin Masih baru ini ya Teman-teman Jadi lagi proses Membenahan Nah Dan ini tumbuhan-tumbuhan Teman-teman Yang harus ada Di suasana Cafe Ataupun Kedai Kopi Karena Tumbuhan-tumbuhan yang Seperti ini Saya gak tau Lagunya apa Lagunya sampai Gak tau Namanya ya Gak tau namanya Jadi ya teman-teman Lihat saja Jadi kurang lebih Seperti ini Untuk tumbuhan Hiasan yang Gak ada di Pedai Kopi Ataupun Cafe Nah gitu guys Nah ini ya Rumah Sebelah sini teman-teman Sandal dilepas Harap Sopan Mungkin Kalau mau sholat Disini Atau di kamar mandi Nah Teman-teman cek Sana kamar mandinya Barangkali Ada yang pengen Ke toilet Bisa Masuk ke rumahnya guys Bahkan masih ada Mesin cuci disana guys Mantap Mantap Dan ini tampak Dari dalam Anggringannya Apa Kedai kopinya Atau kafinya guys Sadu sekali teman-teman Punya rumah Di pinggir jalan Dimanfaatkan Menjadi tempat usaha Jadi itu dulu ya Teman-teman Untuk desain kali ini Mudah-mudahan Sedikit menambahkan Inspirasi Buat kalian Yang juga pengen Membuka usaha Sendiri di rumah Ya Bingung Mau usaha apa Atau sudah punya tujuan Bikin warung kopi Atau kode kopi Mungkin Ini bisa menjadi Inspirasi tambahan Buat kalian Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye-bye Bye